Tak terima dituding sebagai suami gak modal, Rizky Bilar spil bukti transfer uang untuk sang istri. Rizky Bilar tampaknya memiliki energi berlebih dalam meladeni haters di media sosial X, tudingan Rizky Bilar sebagai sosok suami yang gak modal memang tak ada habisnya. Padahal ayah satu anak itu bolak-balik membantahnya. Tak dipungkiri, Rizky Bilar sempat kena mental dengan cap tersebut. Padahal menurut pengakuannya, ada banyak hal yang ia lakukan untuk perubahan hidup Lesti. Ayah Abang Ngel ini pun menjabarkan apa saja yang sudah ia lakukan untuk sang istri, termasuk membuat Lesti dapat penghasilan lebih besar. Salah satu contoh kecilnya ya, saya menjaga Lesti dari kontrak-kontrak yang tidak menguntungkan dia. Saya bangun manajemen, divisi marketing yang mana hasilnya, Lesti bisa dapat 10 kali lipat lebih gede daripada yang dihasilkan sebelumnya, kata Rizky Bilar dalam sebuah podcast bersama Alvin Adam. Terkini, Bilar kembali dipojokkan warganet dengan tudingan yang serupa. Tak tinggal diam, aktor 29 tahun itu langsung membungkam haters tersebut dengan menunjukkan sebuah bukti. Dalam cuitannya di akun ex-Rizky Bilar, Bilar membeberkan penghasilannya sendiri sebagai pemain sinetron. Ia kemudian mengunggah tabel berisikan penghasilannya bersamaan dengan keterangan net ataupun gross. Seperti diketahui, net dan gross adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan nilai suatu angka sebelum dan sesudah pengurangan. Dalam tabel tersebut penghasilan kotor Rizky Bilar dalam sekali syuting untuk satu judul sinetron mencapai sekitar 77 juta rupiah. Sedangkan dia menjalani dua judul sinetron dan jika di total angkanya mencapai 14 miliar rupiah. Gaji gua satu episode, hari gross 77 juta. Masih mampu ngidupin bapak kau sama keluarga kau minimal sampai 3 tahun ke depan, balas Bilar yang dikutip brilio.net, Senin 26 Agustus. Sebelumnya, Bilar juga sempat menanggapi seorang warganet yang menceramahinya soal nafkah. Menurut warganet tersebut, istri meminta nafkah bukan untuk memeratkan suami, namun untuk membantu suami menuju surga. Sebenarnya, istri itu minta dinafkahi bukan karena ingin memeratkan suami, karena istri juga ingin menolong suami ke surga, tulis warganet tersebut. Kalau istri gak minta nafkah malah lebih ngeri dan suami lalai sama tanggung jawabnya, nanti malah suami yang dihukum di akhirat. Istri juga pasti minta, lihat kemampuan suami juga. Jadi suami ikhlas, lanjut warganet tersebut. Diduga merasa tidak terima diceramahi, Bilar memberikan reaksi mengejutkan. Ia menyebut warganet tersebut telah termakan narasi akun-akun gosip. Tak hanya itu, ia turut mengunggah bukti transfer sebesar 100 juta rupiah pada sang istri. Bukti transfer tersebut menunjukkan bahwa uang yang dikirim kepada Lesti tertanggal 28 Februari 2024. Terima kasih telah menonton!